Dari enam orang yang ditangkap, salah satunya merupakan kapten kapal. Selain kedua anggota dewan, polisi juga menangkap satu ASN dari Kabupaten Boalemo. Setelah kita masuk di rumah tersebut, kita mendapatkan ini. Saya memang betul saya memakai. Bisa bayangin kalau itu kena adikmu atau kakakmu. Pengungkapan jaringan penyelundupan 68 kg katinon diawali dari informasi intelijen. Saat menggelar keterangan pers, pengungkapan kapal pembawa sabu 1,6 ton di Batam, Kepulauan Riau. Aksion! Narkoba atau istilah lain yang diperkenalkan Kementerian Kesehatan dengan napsa merupakan obat-obatan yang terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba atau nabza mengacu pada suatu senyawa yang secara umum memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Di Indonesia, bahkan di belahan dunia yang lain, memerangin kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan narkotika. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Meksiko, Amerika, dan negara-negara lain di belahan dunia ini, tidak antih-antihnya memerangi narkoba. Ketika kita mendengar kata narkoba, di benak kita pasti kepikiran, anak nakal, sakau, obat-obatan, overdosis, HIV, AIDS, kematian, tapi tunggu. Kenapa sih sebenarnya di dunia ini diciptakan narkoba? Oke, mari kita lihat sejarah narkoba. Narkoba pertama kali dikenal sejak 50 ribu tahun sebelum masehi sebagai salah satu jenis obat penghilang rasa sakit. Narkoba pertama terbuat dari sali bunga opium yang diketemukan bangsa Sumalia. Obat ini digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Pada sejarah yang lain, sekitar tahun 1333 sampai 1334 sebelum masehi, di bawah pemerintahan Raja Tutankamen, bangsa Mesir kuno mulai mengetahui fungsi medis opium. Tapi jangan dibayangin ya, fungsi medisnya sudah kayak sekarang. Dulu, masyarakat Mesir kuno menggunakan opium untuk membantu gangguan tidur, menghilangkan rasa sakit, bahkan menenangkan anak-anak yang menangis. Baru pada tahun 410 sebelum masehi, referensi medis untuk opium lebih jelas karena paparan hipoprotes. Opium kala itu mulai digunakan untuk anestesi selama operasi. Namun, terlepas dari fungsi medisnya, masyarakat juga menggunakan sari bunga opium untuk rekreasi. Karena belum ada penelitian secanggih sekarang, masyarakat menggunakan sari bunga opium ini untuk kesenangan dan belum menyadari efek kecanduan dari narkotika. Karena penyalahgunaan itulah, bunga popi disebut juga dengan tanaman sukacita. Penanam bunga popi kemudian menyebar ke Yudani Kuno, Persia, dan Mesir. Persebaran inilah yang kemudian membuat beberapa orang mulai menyadari fungsi lain opium selain rekreasi. Narkotika mulai dikenal di Cina dan Asia Timur sekitar abad ke-6 dan abad ke-7 masehi melalui perdagangan di sepanjang jalur sutra. Selanjutnya, wilayah Asia justru menjadi penghasil bunga popi yang paling besar. Namun hey, tidak selamanya narkoba itu baik dan tidak selamanya narkoba itu buruk. Di tangan para ahli tenaga kesehatan, narkoba digunakan sebagai sarana medis yang sangat bermanfaat di dunia kesehatan. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama adalah morfin. Morfin adalah obat dengan fungsi untuk merendahkan rasa sakit atau nyeri yang parah. Morfin masuk ke dalam kategori analgesik narkotika atau opiet. Obat ini bekerja di dalam otak untuk mengubah cara tubuh dalam merespon dan merasakan rasa sakit. Pada perkembangannya, morfin dikembangkan menjadi obat lain yang bernama heroin. Di tangan para ahli medis, obat ini digunakan untuk keperluan pembedahan agar pasien tidak merasakan sakit. Namun, di luar keperluan medis, banyak orang menggunakan obat ini sebagai penjaga stamina agar selalu fit sampai mencapai rasa flight. Sehingga dapat menyebarkan euforia atau rasa senang yang sangat luar biasa agar bisa keluar dari permasalahan hidup yang hanya bertahan sementara. Narkoba bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Narkoba sebenarnya adalah sebuah sarana kesehatan untuk keperluan medis. Dan dalam penerapannya, penggunaannya juga diatur ketat oleh aturan pemerintah. Serta dosisnya itu juga sudah diatur dengan ilmu kedokteran. Terus, apa yang salah? Yang salah adalah orang-orang yang tidak tahu apa bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Atau mungkin mereka yang sudah tahu, tapi tetap menggunakannya untuk kesenangan. Apa yang kami menemukan pada awal adalah 75% dari orang yang menggunakan heroin telah memulai penyakit preskripsi opiates. Jadi, itu adalah epidemik yang menyebabkan oleh sistem penjagaan medis. Ini adalah epidemik yang menyebabkan oleh penyakit. Ini adalah epidemik yang menyebabkan oleh penyakit. Ini adalah epidemik yang menyebabkan kita mungkin 500.000 hidup dari awal. Penggunaan narkoba oleh orang yang salah dengan tujuan yang salah dapat menyebabkan kecanduan dan bahkan merusak tubuh. Berdasarkan pangkat kesehatan ahli bernama Dr. Gebermaid. Saya telah bekerja dengan beberapa orang yang sangat adik, orang yang menggunakan heroin, mereka menyebabkan kokain, mereka minum alkohol, kristal, dan setiap drug yang kenal kepada manusia. Dr. Gebermaid ini telah meneliti dan berkesimpung dalam dunia pasien narkoba sangat lama. Dia meneliti lebih dalam tentang apa sih yang dicari dari narkoba. Dia awalnya berpikir apa yang benar dari penggunaan narkoba bagi mereka, padahal penggunaannya menyebabkan kerusakan tubuh hingga kematian. Hingga akhirnya, ia menemukan definisi adiksi yang tepat menurutnya. Definisi adiksi menurutnya adalah... Dan definisi adiksi saya adalah... ...bagaimana perbedaan yang memberikan penyelitian tempatan, penyelitian tempatan, tetapi dalam hal yang menurutnya menyebabkan kematian, menurutnya menurutnya menurutnya, menurutnya 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 menurutnya. Dan Anda tidak boleh menurutnya 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 menurutnya. Dan dari perspektif itu Anda dapat memahami... ...dapat banyak-banyak adiksi. Ya, ada adiksi untuk drug. Dan dari adiksi inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab... ...mengambil peluang ini untuk bisnis... ...tanpa memperhatikan efek dari narkoba yang dapat merusak kesehatan. Berbagai dampak timbul akibat penyalahgunaan narkoba... ...seperti rusaknya tubuh... ...berbagai macam penyakit perdatangan karena menurunnya sistem imun tubuh... ...afordosis, hingga kematian. Dikutip dari data BNN tahun 2019 sebesar 0,3% pasien narkoba... ...naik dari tahun 2018 menjadi 3,6 juta jiwa. Dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa... ...kebanyakan pengguna narkoba adalah para pemuda. Ingatkah kalian dengan petuah dari Bung Karno? Beri aku seribu orang tua nisaya akan aku cabut semeru dari akarnya. Beri aku satu pemuda nisaya akan aku guncang dunia. Apa artinya? Pemuda adalah masa depan, pemuda adalah harapan... ...dan pemuda adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Jadi apa yang terjadi apabila mayoritas pemuda dirusak oleh narkoba? Akankah hancur negeri ini? Alhamdulillah, sekarang di alaman ini telah berkibar sang dui warna. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah peredaran narkotika di negeri kita. Mulai dari edukasi kepada masyarakat... ...hingga penangkapan bandar-bandar, kurir, mafia... ...yang tengah membawa narkoba bertonton ke dalam negeri kita. Pas yang diselenggarkan di Batam 23 Februari 2018... ...seribu lagi mengungkapkan kronologi kejadian yaitu dari hasil analisis... ...yang mendeteksi kapal tersebut telah dicurgai di perairan Anambas. Alamat tujuannya, terdapat dua alamat jalan ini yang pertama. Petugas memeriksa kedua barang kiriman tersebut. Masing-masing barang diketahui memiliki. Sinergi antar instasi pemerintah di Indonesia dalam pemberangi narkotika ini sangatlah penting. Bea Cukai sangat serius menanggapi hal ini. Hingga kedepannya Bea Cukai berencana untuk membangun sebuah direktorat... ...yang khusus menangani narkoba yaitu direktorat narkotika. So, sudah siapkah kalian memerangi narkoba bersama kami? above-air di Indonesia yangチャンネル menangwin. Terima kasih. So, seperti ini, maka kamu kukai dibengar perasaan... ...kubi dulu. So, sekarang ada di sana minggu seoleng.